Dia juga sadar-sadar hamil tuh baru sekarang karena air teteh dia udah keluar katanya gitu Berarti selama ini dia gak sadar dihamil? Nah itu dia, selama ini dia gak sadar kalau dihamil Emang umur berapa, bu? Oh, umur 97 dia Lah, apa? Lah, lahir 97, kayaknya 23, 24 Stres, aku mau andar mandir kemarin di jalanan kayak orang bego Bingung aku mau kemana Oh, ya ampun Jadi selama ini belum pernah cek? Belum pernah, aku takut Takut kenapa? Oke guys, Assalamualaikum Wr Wb Jadi sekarang aku lagi di Serpong dan kemarin ada yang DM Mas Eko dan Whatsapp Mas Eko mengenai ada ibu yang hamil, usianya udah 8 bulan dan butuh bantuan Dia minta tolong untuk anaknya kita bantu rawat dan kita besarkan Jadi aku juga nanti untuk lebih jelasnya kita tanya-tanya langsung ke ibunya alasannya apa Insya Allah apabila saya mampu membantu, tapi kalau misalnya saya gak mampu untuk membantu, setidaknya saya kasih jalan seperti apa baiknya Ya, ikutin terus guys Buat kalian yang penasaran dan jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyak yang perhatiin of your video Ada satu lagi guys, we are P&D Bye guys, bye! We can take this ride wherever it goes As long as you're with me, I feel at home Can you tell me why? Cause I won't know As long as you're with me, I feel at home Oke guys, nah ini kita udah sampe di daerah *** Aku gak mau kasih tau daerah tepatnya dimana Tapi yang jelas ini kita lagi cari-cari rumahnya Atau kontrakannya aku juga gak tau Tapi yang jelas kita lagi tanya sama orang Nah dia yang turun sama Desi Kalau emang udah confirm bener Dan sudah oke Bawa ke rumah sakit untuk USG ya maksud aku Terus nanti kita lihat kondisi bayinya Dan sudah berapa bulan sekarang kita tanya sama ibunya alasannya apa mau dikasih ke aku Jujur ini udah keempat kalinya yang gak DM aku untuk minta tolong dititipkan bayinya Dan diurus dibesarkan sampe besar Aku sih seneng Alhamdulillah banyak yang percaya sama aku Banyak orang yang mempercayakan ya mempercayakan anak kandungnya terhadap aku Tapi sekali lagi aku juga punya keterbatasan Aku saat ini merawat dua bayi Yaitu Layla dan Nayla Umur satu tahun tiga bulan Dan umur tiga bulan lebih mau jalan empat bulan Jadi ya itu ya guys Ditambah kita belum punya yayasan Belum punya tempat penampungan Dimana Orang-orang yang membutuhkan bisa kita tampung Sebanyak mungkin Mungkin dari yatim piatu Duwafa, lansia, UDGJ, orang terlantar Siapapun lah yang membutuhkan terkendalanya masalah itu Tapi di satu sisi nanti kita coba bicarakan jalan keluarnya seperti apa ya Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua Dan untuk ibunya Karena yang ditakutkan adalah sindrom baby blues Yang nantinya malah Menyakiti anaknya Atau bayinya Ikut itu Ini ceritanya gimana ya mbak? Iya iya teh Aduh saya bener-bener jadi gak enak Iya ini ceri... Posisi saya juga Iya nah karena Iya waktu itu kan dia dateng kesini Minta tolong Karena temennya kan disini Ngontraknya Nah temennya itu bantu ngomong ke saya Mama Cecil katanya bantuin temen aku dong Katanya dia lagi butuh bantuan buat biaya Katanya lahiran Terus nanti dia mau kasih anaknya Begitu Nah karena waktu itu saya sempat nyari yang begitu Makanya temennya nawarin ke saya Nah sedangkan temen saya waktu itu udah dapet Jadi saya cari-cari orang nih yang mau gitu kan Nah dengan dia yang minta tolong Dia yang minta bantuan Nah dia sendiri yang susah ngerespon Akhirnya nomor saya Dari dua hari yang lalu udah diblokir sama dia Jadi gimana? Jadi tadi saya hubungin temennya yang disini Yang tinggal disini yang deket sama saya Kenapa kataku hubungin si *** dulu itu gimana? Nah sedangkan katanya belum bales mama Cecil Nomor dia belum diblokir katanya Belum dibales Cuman belum dibaca aja katanya Nah waktu itu kan dia sempat Sebelum minta tolong ke saya Kan sempat berhari-hari disini dia Tiga hari, dua hari nginep disini Nah dari situ Dia gak ada kabar gitu Ngeresponnya susah Saya juga gak tau kalau dia ngehubungin Kasih lokasi segala ke teteh makannya Nah terus Apa namanya Ngeblokir itu kenapa alasannya? Dia mau ngerawat atau gimana? Atau udah dapet gitu? Nah justri itu kita juga butuh Butuh kepastian Yang itu maksud dia ngeblokir kita tuh kenapa gitu kan? Iya Jadi kita juga belum ketemu sama dia ini Agak susah juga dicari Soalnya dia bilangnya ke saya Saya kan sempat nanya Emang kamu tinggalnya dimana? Kata saya Terus dia bilang saya tinggal sama mama angkat saya Di Perum katanya gitu Di daerah Oh gitu Jadi kan saya punya anak kecil juga Jadi kayak susah buat Kayak mestiin dia tinggalnya gitu kan Tadinya sih kita mau lihat dulu nih Posisi dia tinggalnya waktu itu Eh gak sempat aja Karena saya juga punya baby kan Terus itu bayinya Bapaknya gak tanggung jawab atau gimana? Enggak karena mungkin ya Namanya perempuan Dia juga sadar-sadar hamil tuh Baru sekarang karena Air teteh dia udah keluar Katanya gitu Lah Berarti selama ini dia gak sadar dihamil? Nah itu dia Selama ini dia gak sadar kalau dihamil Emang umur berapa? Bu Oh Umur 97 dia Lah Apa? Lahiran 97 Kayaknya 23, 24 Jadi gimana nih bu kelanjutannya bu? Mungkin kalau buat hari ini Mestinya diiniin dulu ya Saya cari orangnya dulu Oh oke yaudah Saya butuh kepastian dia Jawaban dia kayak gimana kan Iya oke oke Yaudah Nanti kabarin aja ya bu Kabarin kita Soalnya kita bukannya apa Kasian sama anaknya ran Oh berarti Ini maaf ya bu Ini cewek Tanda kutip ya bu ya Iya cewek ya Namanya Kayak dia Kayak simpenan gitu sih Yaudah Nanti tolong kabarin ya bu ya Iya 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 Ya udah Oke bu makasih bu Assalamualaikum Iya sama-sama Oke guys Jadi kita udah muter-muter ini Udah berapa jam Muter-muter Tidak ketemu Tadi dia ngasih Sherlock Ke kita Ternyata Sherlocknya Gak ada yang kenal Dan gak ada yang hamil Udah pulak-balik Tiga kali Dan yaudah lah Nanti kalau emang Dia butuh bantuan Yang penting niat kita baik ya Kita bantu Tapi kalau dia udah menemukan jalan Atau gak mau dibantu Ya udah Karena masih banyak Keluar sana yang butuh Bantuan kita juga Gitu Dan sekali lagi Niat kita juga Nyari jalan keluar ya Gitu Tapi kalau dia sudah menemukan jalan keluarnya Alhamdulillah Rabbil alamin Gitu Yaudah Nih kita langsung menuju Ke lokasi yang lain Untuk bantu orang yang membutuhkan lainnya Ikuti terus Dan jangan lupa bersyukur guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys Akhirnya kita ketemu juga nih Nanti di blur kok tenang aja Nah boleh sedikit cerita gak Kenapa Ini temen kamu yang hubungin aku ya Aku gak tau Aku tau dia Nah terus ini Kamu kenapa Boleh sedikit cerita gak Bingung aja Bingung Umur berapa sih Aku 25 25 Masih muda Nah Terus Kamu mau ngetipkan katanya Ini yang keberapa Ini yang kedua Yang kedua Yang pertama Ada Di Di NTT Di NTT Kok di NTT jauh banget Waktu aku masih kerja dulu Aku kan suka nari long trip Terus Iya terus aku ini bingung Aku gak tau kah Ini kalau langsung ngamil Kok gak tau Gatau pas sadarnya Pas susu aku ini Keluar Lagi mandi Aku kaget Kamu memang gak sadar Kamu Gak sadar Demi Tuhan Gak sadar Kamu gak tau Kalau kamu gak tetang bulan Mungkin kan Aku kan sering KB Jadi mungkin Oh STKB kali Kayak gitu Mungkin telat Oh gitu Tiba-tiba Aku stress banget Disini masih aku gak punya Siapa-siapa Pusing Keluarga di Oh orang Pantes putih banget Oke guys Ini sedikit cerita Jadi ada Yang info ke aku DM ke mas Eko Sama DM ke Nadia Perihal Katanya Kak tolong dong Ini teman saya lagi Mengandung Berapa bulan? Gak tau berapa bulannya sih Akhir telat kayaknya 5 bulan 5 bulanan Terus Katanya ini gimana Dia bingung untuk Masalah anaknya Mau dititipkan ke kita Gitu Mungkin karena Orang percaya sama kita Kita kan udah merawat 2 bayi Ya di rumah Gitu Dan Alhamdulillah Kita sekarang on proses Pengesahan Ya ya San Ya Nat Rumah Peduli kemanusiaan Ya Nah terus Makanya Kamu yang kita temuin Kita tunggu sampai Berapa jam Nat? 2 jam 2 jam lebih Dua jam 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 Takut kenapa? Takut kenapa? Takut kenapa? Takut kenapa? Terus saat sisi aku ya Yang gimana kak Aku Dia ada dana kayak gitu Pusing Terus Pak yang Bapaknya gimana? Ada Cuman Apa sih ya Gak bener Gak bener Gak bener Gak bener aja Punya istri Gak mau tanggung jawab Masa bapak? Gak mau tanggung jawab Padahal kan aku sama dia Dia langsung kayak ninggalin gitu Oh gitu? Dia langsung gak ada kabar Sama sekali Makanya aku stress banget Tapi dia ambil juga gak keliatan sih Masih sih kak? Gak gak keliatan Gak gerak-gerak banget Oh udah gerak-gerak? Iya Dih nendang-nendang banget Tadi aku gak ngek Sampai stress kemarin Kenapa? Stress aja gitu Stress kenapa? Stress aku mau dana mandir kemarin di jalanan Kayak orang bego Bingung aku mau kemana Oh ya ampun Hintunya adalah orang-orang yang baik Yang baik ya? Iya Yang nemenin kamu Temen-temen Yang dianggap kakak biasanya Iya Dianggap saudara Tapi kan aku gak enak Kadang aku suka kayak Udah lantar dulu kan makannya Padahal laper Kekekenahan dulu lah Ya ampun Aku gak enak orangnya Jadi aku Yaudah kalo ada yang kayak tamu Ngajakin minum Aku suka kayak nimgrung Ntar aku dikasih duit Kayak gitu-gitu Tapi aku capek Kasian Kalo misalkan aku minumin mulu kan Nah berarti pas tau kamu udah gak pernah Aneh-aneh lagi Enggak Pas tau kapan pas Samyo? Baru-baru kemarin Baru kemarin? Ya tolong cek dulu dong Dia malah bengong lagi Emang gak keliatan ya kak? Tadi gak Pas aku dari mobil ngeliat ke luar gak Gak keliatan Coba Ya ampun selananya udah gede banget Coba liat Udah gede banget Udah gede banget Tadi gak keliatan loh Enggak keliatan Pas berdiri gak keliatan Ya kalo aku berdiri gak keliatan Oke Nih Adi lagi ngecek ya? Lagi ngecek Lagi ngecek Ke kliniknya Dokternya ada apa enggak? Aku suka nontonnya Kakak tau ya Oh iya? Iya Tadi aku nonton semuanya Aku takut-takut Takut kenapa? Yang tadi dia bilang loh Iya Masalahnya mamaku kacau Orang gereja banget kan kakak Kasian Aku gak berani ngomong takut Takut banget Takut banget Emang kamu kerjanya apa? Aku tadinya kerjanya begitu Kayak nari gitu Oh striptease? Iya Cuman sekarang aku malu lah kak Begini Kalo aku ke temen-temenku Gak mau nyusahin orang Jadi aku gak mau ngomong Apa yang aku rasain Aku gak mau ngomong ke orang Gak mau aku terbuka Jadi orangnya tertutup independennya dia? Kemarin aku pacaran Tapi aku Mikir Dgebukin mulu ke aku Tuh Biru-biru Lagi amin Aku juga suka dipukulin Kok bisa? Tau saiko dia mah Makanya aku Mending gak usah pacaran lah Kemarin aku stay bareng sama dia Tinggal bareng? Living together Terus akhirnya Aku capek dipukulin mulu Gak jelas cemburuan Jadi aku lebih baik Udah lah Aku pergi Emoternya tinggal dimana? Di Itu Di C***** C***** Cantik loh Serius cantik Putih Bersih Bersih Enggak Badannya pasti bagus Orang sama sekali gak keliatan kayak hamil kalo dari jauh Iya Gimana niat? Katanya dokternya udah pulang tadi jam 6 Oke udah yang lain Coba hubungin yang dia kan namanya Bidan C***** Yaudah yang Bidan C***** C***** Jadi anak yang pertama umur berapa? C***** 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 Hai pergaulan pergaulan pertama kamu terus diajak teman-teman diajak teman-teman ya terus sudah tuh terus ikut-ikut orang kayak gitu kan pergi-pergi kerja keluar-keluar gimana sih di mana-mana aku ikut tergantung aja tergantung Ejen Oh ada Ejennya ada kadang aku di Jambi pokoknya terakhir aku di NTT kemarin bulan Jumat udah itu terus aku kesini nah terus bisa NTT kerja di sana terus anaknya di sana gimana kan di sana kan dulu kan kerjanya kayak gitu-gitulah Terus aku sama tamu Mungkin memang subur kari ya udah terus disitu yang ngambil si ayah ada bos aku kok bosnya yang ngambil ya kasihan juga aku mau ngapain aku mentingin anakku lah maksudnya lebih kasihan dia kalau misalkan sama aku mau jadi apa kok aja begini aku mikir kayak kalau aku pulang juga aku takut bertato dulu enggak bertato baru kali ini aku tato kan apa-apa mau pulang enggak kalau nanti abis lahiran enggak kalau nanti abis lahiran aku beliin tiket p***** mau nggak nggak mau kenapa aku aku sport jantung kayak gini ngereka aku itu kan pakai tangan panjang coba ketelepon kutes saya dulu mama cuma telefon mana mak tuh mama aku aja bikin status mau pergi jauh Astrid mama cuma mau bilang hati-hati kalau kemana-mana jangan salah bergaul jaga diri berhenti minum-minum alkohol sayang diri ingat Tuhan sayang kalian ya suit sabe Syaang nah nah pang rigpa cancel ini you Terima kasih telah menonton